Halo semuanya, selamat datang di vlog Fitra Eri Seperti sebagian besar dari Anda sudah tahu Saya lagi dalam perjalanan ke Munich Ini sekarang di Munich Coba BMW seri 3 terbaru G20 Yang nanti reviewnya Anda bisa lihat di channel Autodriver Dan disini saya ditemenin sama orang Indonesia yang kuliah disini Ini ada Edward, Edward Setiawan Sama Novia Felicia di belakang Nah mereka ini Edward ini kita ketemu 2017 ya pertama kali ya 2018 Eh 2018 ya Edward itu DM ke Instagram saya Mau ketemu dong om gitu kan Waktu itu saya juga ada perjalanan ke Munich ya Terus abis itu ketemu Dan akhirnya temenan sampai sekarang Kita tiap ke Jerman terutama ke Munich Pasti ditemenin sama Edward Nah ini Edward juga bantu-bantu syutingin BMW seri 3 Jadi kalau teman-teman nonton BMW seri 3 di Autodriver Itu banyak yang syuting itu dia nih Sama Novia Nah cuman mumpung sudah ada mereka disini Mereka ini hebat Karena mereka ini kuliah di Jerman Edward itu teknik otomotif Kuliah di Munich Kalau Novia itu kimia murni Kimia Di Wolfsburg ya Wolfsburg ya Nah Kenapa hebat? Karena kuliah di Jerman itu gak sembarang orang asal punya uang bisa kuliah Malah kuliahnya gratis ya disini ya Edward ya Bisa dibilang hampir gratis Hampir gratis Tapi harus melewati ujian Ya untuk masuk college-nya kita ada ujian masuknya Oke nah mumpung ada mereka disini kenapa gak kita tanya sekalian Gimana sih caranya kuliah di Jerman Terus kalau udah bisa kita kuliah di Jerman Itu berapa sih biaya hidupnya disini segala macem Edward dulu deh Gimana ceritanya sampai bisa kuliah di Jerman Emang udah cita-cita atau gimana? Saya iya cita-cita memang kuliah sebenarnya jurusan otomotif Oke Dan awalnya rencana kuliah di Cina Karena mengingat biaya di Cina tidak terlalu mahal Oke Tapi lalu Sangkain di Jerman mahal? Betul Ternyata dapat info dari pacar saya kebetulan Oke Bahwa kuliah di Jerman hampir gratis Hampir gratis? Betul Oke Lalu saya cari-cari info lagi lebih dalam Cari infonya kemana? Saya waktu itu tanya-tanya ke Gute sempet sebenarnya Oke Lalu sisanya dari internet aja sih Untuk cari infonya Oke Akhirnya ikut ujian Lalu Enggak saya les bahasa dulu Oh sebelum ikut ujian harus les bahasa dulu? Karena untuk tes ujian itu ada tes bahasanya Oh oke Jadi belajar bahasa Jerman Berapa lama? Saya 6 bulan 6 bulan Jakarta Oke setelah itu? Setelah itu saya datang ke sini Habis itu Tes untuk masuk college Oke Kebetulan Di Jakarta? Enggak Di Jerman langsung Jadi harus ke Jerman dulu Ke Jerman dulu Oke Ke Jerman dulu Lalu tes di sini Kebetulan saya waktu itu diterima di Frankfurt Oke Lalu Saya college 1 tahun di Frankfurt Di Frankfurt jurusan apa? College itu hanya ada 3 Jurusan teknik Ekonomi Kedokteran Oke Oh dan satu lagi jurusan bahasa Oke Kemudian setelah 1 tahun college Kita boleh apply ke universitas yang kita mau Akhirnya ke teknik otomotif ini di Munich Untuk dari college ke uni Ke kuliah Itu tidak perlu tes lagi Jadi hanya dilihat dari nilai college-nya aja Oke Nah terus tadi bilang hampir gak ada biaya Yang dibayar itu apa aja sih? Selain biaya hidup ya? Iya Maksudnya yang berkaitan sama kuliah Biaya yang wajib kita bayar itu Yang pasti uang semester tiket Itu berapa? Semester tiket itu variatif Mulai dari 70 euro 70 euro itu sekitar 1,1 juta 1,1 juta ya Satu semester Satu semester Sampai 500 euro satu semester Tergantung di mana tempat 500 euro itu kan artinya sekitar 8 jutaan Satu semester? Satu semester Tapi kenapa bisa bilang Kalau SD aja ada yang lebih mahal di Jakarta Terus Tapi kenapa hampir gratis? Karena dengan bayar uang semester itu Kita dapat tiket Untuk transportasi dalam kota Oh oke Iya 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 Jadi maka dari itu Kita dipaksa bayar Mau tidak mau harus bayar wajib Tapi dengan itu kita dapat tiket transportasi Untuk dari kampus Untuk sehari-hari lah Nah kalau Novia dulu ceritanya gimana ininya Apa bisa sampai ke Jerman? Ngomongnya nanti agak keras ya? Kurang lebih sama sih om Kayak tuan juga Om loh Iya sih Kurang lebih sama Kak Fitra Iya jadi kurang lebih sama Lulus SMA tuh Rencana awalnya Bahkan maunya kuliah kedokteran di Indonesia Oke Tapi ternyata cari-cari Memang dari awal niatnya pengennya kuliah di luar negeri Oke Tapi jadi kayak Tetap berusaha lah Mencari-cari info Ternyata paling Mungkin memang jodohnya udah ke Jerman lah Kebetulan om saya juga lulusan Jerman Jadi kayak banyak dapat info dari dia Terus Nah itu sama Apa Lewat Belajar bahasa dulu di Indonesia Terus abis itu Testnya di Jerman Iya Sebenarnya kita bisa Les bahasa dulu di Indonesia Terus College-nya itu bisa di Indonesia juga Dulu gedungnya Swiss Germany University yang di daerah BSD itu Jadi kesini tinggal kuliah aja itu bisa juga kayak gitu Syaratnya untuk boleh ikut ujian Untuk kuliah di Jerman tuh syaratnya apa? Kalau kuliah ya harus lulus college-nya dulu Harus lulus SMA kalau di Indonesia Kalau lulus SMA mau masuk college ada testnya dulu Nah testnya itu Nah itu orang Indonesia yang mau bersekolah di Jerman itu Syaratnya pokoknya lulus tes itu aja Dapat undangannya dulu Nah itu dapetin undangannya gimana? Dari nilai rapot SMA Oh jadi nilai rapotnya harus bagus dulu Nilai UN Terus sertifikat bahasa Jerman Oke Baru dapet undangan Kita bisa apply visa Ke Dubes di Jakarta Baru bisa dapet visa Terbang kesini Terus tes lagi disini Kalau saya nih Anak orang kaya Pokoknya duit berapa aja Bisa bayar Bisa gak? Tapi saya ujiannya gak bagus nih Bisa gak keterima di Jerman? Susah sih ya Susah ya? Karena disini hukum alam Maksudnya yang Bener-bener diseleksi ya Memang dari kompetensinya Bukan Tapi disini yang kita bicarakan adalah Universitas Negeri Kalau punya uang banyak Keswasta bisa Bisa keswasta Tapi Yang biasa kita Omongin Kalau kuliah di Jerman Biasanya umumnya Negeri Ini kalian berdua nih di negeri? Negeri Oke Nah terus Jadi kan sebenernya Uang Persemesternya itu Sangat ringan Gitu kan Kalau bisa dibilangkan Bahkan universitas di Indonesia aja Banyak yang lebih Mahal gitu kan Biaya hidupnya gimana? Biaya hidup Atau yang privat Jadi misalnya Kos-kosan umum lah Itu berapa kira-kira Buat tinggal sebulan? Kalau di tempat saya Saya kebetulan 340 Kalau di Munich? Kalau di saya Karena saya dapat asrama Yang dari kampus Jadi negara punya Itu 270-an Itu gimana caranya Bisa dapat asrama Dari negara? Itu kita kalau Terdaftar sebagai Student Di universitas Di Uni itu Jerman Pokoknya Jerman Kita bisa Apply untuk Sekamar Untuk Sekamar itu Jadi dapat rumah 200-an itu Artinya Sekitar 3, sekian juta ya? Maksimal 5 juta lah Kalau untuk Untuk tinggal Untuk tinggal Macem-macem Ada yang sendiri Ada yang berdua Ada yang Kadang Berempat juga Berlima Tapi kalau kita Nggak dapat Asrama yang dari Negara Dari kampus Kita mau nggak mau Cari sendiri Ke orang Jerman Yang punya rumah Nyawain kamarnya Itu relatif Lebih mahal Biasanya Makan Sebulan abis berapa? Kalau Masak Masak sendiri? Kalau masak Kalau masak Kita seringnya masak sendiri Kalau masak Belanja Satu Minggu 20-30 20-30 Tergantung 30 artinya Sekitar 400 ribu Sekian ya 450 ribu 450 ribu Seminggu Seminggu Satu bulan Mungkin 150 Itu udah cukup Tapi kalau kita Makan di luar Pahal banget Satu kali makan Sekitar 10 12 Kalau di Kota besar Oke Oke 10 Sampai 12 10 Sampai 12 Itu 200 Sekali Makan Sekali Makan Tapi kalau kita Masak Bisa Seminggu Cuman 20 Sampai 30 Jadi itu Tipsnya Harus Bisa Masak Jangan Jangan Masak Mie Instant Lama-lama Bosen Mie Instant Oke Terus Ada resisten Nggak Dari Maksudnya Orang Jerman Sendiri Lihat ada Orang Dari Asing Itu Bersekolah Di Negara Mereka Nggak Nggak Sih Kalau Kalau resistensi Ya pasti Ada ya Tapi Sebagian besar Kalau Welcome Yang Saya Alamin Sejauh Ini Welcome Mereka Kadang Bilang Wah Salut Juga Kita Jauh-jauh Dari Asia Jauh Dari Orang Tua Dengan Bahasa Yang Berbeda Itu Bisa Untuk Kuliah Sendiri Disini Nah Terus Itu Kita Kalau Sudah Masuk Kuliah Itu Ada Sistem DO Juga Jadi Kita Tetap Harus Memenuhi Standar Minimum Gitu Apa Asal Kita Ikut Kuliah Pasti Kita Bisa Lulus Apalagi Kalau Yang Kampus Negeri Lebih Lebih Ketat Ada Beberapa Kriterium Contohnya Di Novi Itu Berdasarkan SKS Kalau Di Indonesia Jadi Gimana Jadi Kalau Aku Tidak Ada Kesempatan Misalnya Cuma Sat Setiap Pelajaran Kalau Diatur Cuma Cuma Boleh Dua Kali Dua Tiga Kali Tiga Kali Ulang Maksimal Setelah Itu Kalau Lebih Dari Tiga Kali Ulang Harus Dio Harus Dio Nah Kalau Udah Dio Misalnya Kita Nggak Bisa Memenuhi Kita Nggak Lulus Satu Matapelajaran Tiga Kali Kan Dio Kan Kita Masih Boleh Apply Lagi Abis Itu Boleh Tapi Dengan Jurusan Berbeda Tidak Boleh Jurusan Yang Sama Jadi Saya Teknik Otomotif Saya Matematika Tiga Kali Nggak Lulus Dio 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 Betul Terus Abis Itu Ini Apa Nggak Boleh Daftar Teknik Otomotif Lagi Di Jerman Enggak Harus Jurusan Yang Oh Oke Oke Nah Di Kampus Novi Ada Berapa Orang Indonesia Kalau Jurusan Saya Kebetulan Saya Sendiri Sendiri Kalau Di Kalau Edward Kalau Di Jurusan Saya Ada Sekitar Empat Orang Ada Empat Orang Teknik Otomotif Nah Jadi Teknik Otomotif Itu Unik Jadi Rata-rata Dari Mereka Itu Akan Bekerja Di Pabrikan Mobil Tapi Bukan Di Pabrik Maksudnya Di Headquarter Dari Mobilnya Kalau Di Indonesia Itu Perakit Dan Penjual Tapi Kalau Di Jerman Di Eropa Itu Banyak Kan Memang Prinsiple Ya Mereka Yang Magang Magangnya Di BMW Di Bagian Apa Magangnya Bagian Saya Namanya Efficient Dynamics Wih Efficient Dynamics Kerjanya Ngapain Itu Kita Mensinkronisasi Kalau kita Bicara Ya Mensinkronisasi Research And Development Dari Aerodinamik Dari Buat Produk Masa Depannya BMW Masa Depan Yang Akan Kita Launching Dibalik Kepalanya Dia Ada Tahu Dia Teknologi BMW Masa Depan Seperti Apa Itu Bisa 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 Nyangkut Di BMW Buat Magang Itu Gimana Ceritanya Karena Kita Kalau Di Kampus Saya Semester 5 Itu Memang Programnya Adalah Setiap Murid Diwajibkan Untuk Magang Terus Apply Ke BMW Kita Apply Ke Perusahaan Mana pun Terserah BMW Merci Audi Dan Lain Apapun Gak Cuma Perusahaan Mobil Kadang Sebagai Siemens Bosch Boleh 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 Bosch Siemens Kan Dia Support Untuk Komodens Komodens Otomotif Lalu Apply Biasa 2-3 Bulan Biasa Terus Sampai Lalu Nanti Interview Kalau Cocok Nah Kalau Novi Belum Magang Belum Karena Saya Uni Kalau Edward Hoshula Jadi Sekolah Tigi Jadi Dia Orientasinya Lebih ke Praktik Kalau Saya Universitas Lebih ke Ilmu Murni Teoretis Teoretis Nah Terus Cita-citanya Apa Novi Kedepannya Kalau Udah Lulus Planning Pengennya S2 Dulu S2 Disini Lagi Yang Terdekat S2 Dulu Karena Kimia Murni Terlalu Luas Jadi Pengen Di Perkecil Dulu Perkecil Edward Apa Cita-citanya Edward Saya Juga Kalau Nilai Mencukupi Nanti Untuk Sarjana Master S2 Oke Abis S2 Setelah Itu Kalau Bisa Kerja Dulu Disini Disini Untuk Cari pengalaman Kerja Pengennya Di Industri Apa Kalau Bisa Di Industri Otomotif Pastinya Oh Di Industri Otomotif Tapi Dimana Nanti Tergantung Dapatnya Dimana Bagus Dong Kita Orang Indonesia Kita Ambil Devisa Dari Luar Negeri Ya Kita Kerja Di Luar Negeri Ya Terus Cari Pengalaman Dulu Disini Ya Abis Lagian Kan Kalau Misalnya Penjual Saya Dukung Edward Masuk Ke Pabrikan Dunia Amin Ngerancang Mobil-mobil Masa Depan Yang Mungkin Nanti Bisa Kita Nikmatin Juga Terus Jangan Lupa Dibawa Juga Ilmunya Buat Teman Teman Dari Indonesia Supaya Bisa Maju Semuanya Ya Buat Teman Teman Ternyata Kuliah Di Jerman Tidak Semahal Yang Dikira Walaupun Tidak Semudah Yang Dikira Juga Apalagi Kalau Mau Masuk Negeri Yang Murah Itu Kita Harus Lulus Dan Ketika Disini Kita Harus Belajar Benar Kalau Enggak Bisa Kena DO Dan Teman Teman Kalau Misalnya Berminat Untuk Uliah Di Jerman Ya Mungkin Video Ini Bisa Berguna Buat Kalian Semua Dan Kalau Ada Yang Udah Mau Berangkat Ke Jerman Kebetulan Di Munich Ini Ada Instagram Accountnya Edward Ini Silahkan Di Hubungin Terus Sampai Situ Di Wurzburg Wurzburg Itu Ada Novi Di Sana Dia Mereka Satu Dari Segelintir Orang Indonesia Yang Beruntung Bisa Muliah Di Jerman Tapi Jangan Jangan Ini Jangan Patah Semangat Semua Juga Bisa Asal Ini Asal Kemampuan Yang Dilihat Disini Ya Kemampuan Dan Kita Apa Jadi Finansial Itu Bukan Yang Berpengaruh Bukan 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 Gak usah Takut Yang penting Kita Ada Niat Hajim Gigih Pasti Melusia Bisnis Oke Thank you Edward Dibantu Selamat Di Jerman Thank you Novi Terima kasih Buat teman-teman Yang Sudah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Like Bila Menyukai Video ini Komentar Di bawah Dan Subscribe Ke Channel Fitra R.I. Jika Anda Belum Follow IG Saya At Fitra R.I. IG Edward Edward Setiawan N N Sama Novia At Novia Felicia Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye